Konfers Anis soal larangan berkumpul Langgar aturan yang keluar dari mulutnya sendiri Ditulis oleh Christian Panjaitan di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Journal Memang aneh cara berpikir gubernur yang satu ini Di saat masyarakat terus menerus diserukan untuk tinggal di rumah saja Selalu untuk menjaga jarak dan dihimbau memakai masker dan dilarang untuk berkumpul Ia sendiri malah melanggar itu semua Padahal seruan-seruan tersebut sering keluar dari mulutnya sendiri setiap melakukan konferensi pers Hampir setiap hari Anis melakukan konferensi pers Dan berkali-kali pula ia menyerukan ketiga hal tersebut Bahkan seringkali ia melakukan konferensi pers dengan bermasker Tetapi ia sendiri malah membuat konferensi pers tersebut menjadi suasana berkumpul tanpa jarak Dan membuat orang-orang tidak berada di rumah Untuk yang terakhir mungkin bisa-bisa kita terima Karena mereka-mereka yang hadir pada konferensi-konferensi pers yang diadakan Anis di Balai Kota Adalah mereka yang punya kompetensi untuk bekerja menanggulangi pandemi COVID-19 ini Termasuk para wartawan yang meliput Juga punya tugas untuk terus menyiarkan kepada masyarakat tentang perkembangan yang ada Tapi apakah caranya harus dengan selalu berkumpul di satu tempat Dan mereka para wartawan yang harus membuat konferensi ini bisa tersiar Harus berdesak-desakan Para aparatur pemerintah provinsi harus hadir biar ikut tertangkap kamera Para aparatur dan lain sebagainya yang tidak tertangkap kamera Harus hadir di sisi kiri dan kanan Anis sampai konferensi selesai Para pemimpin daerah yang lain di Pulau Jawa ini Jauh lebih cerdas dalam melakukan konferensi pers Untuk membiarkan informasi kepada masyarakat soal perkembangan yang ada Misalnya Ganjar Pranawa melaporkan perkembangan yang terjadi di Jawa Tengah Cukup dia lakukan dengan menggunakan handphonenya Bahkan ia pun sering melakukannya cukup dengan kaos saja Tidak perlu memakai seragam gubernurnya Begitu pula dengan Kofifah, Ridwan Kamil, bahkan Presiden Jokowi Penterjemah bahasa isyarat pun yang biasanya melakukan terjemahan Berada di ruangan sendiri Tidak di satu ruangan dengan para pimpinan daerah tersebut Ketika melakukan konferensi pers Karena para penterjemah ini harus tidak memakai masker dalam menerjemahkan Ketika mereka yang melakukan konferensi pers memakai masker semua Tidak seperti Anis, konferensi persnya harus 5-6 orang hadir termasuk dia Memakai masker semua, tetapi penterjemahnya tidak Padahal ia berada cukup dekat dengan sang gubernur dan berada di ruang yang terbuka Kecerobohan-kecerobohan kecil ini harus segera ditiadakan Tidak boleh diteruskan Bila efek dari konferensi pers tersebut malah menimbulkan adanya yang tertular kemudian Bukan tidak mungkin malah menjadi penular aktif Terutama sekali wartawan yang terus-menerus mengejar berita kemana-mana Jangan sampai lupa, wartawan pun termasuk orang-orang yang berada di garis depan Selain dokter dan tim medis dalam memberikan update informasi dari berbagai tempat Dan mereka juga harus mendapat perlindungan Caranya, buatlah konferensi pers yang bisa mensiasati keadaan atau tempat yang terpisah Tidak perlu semuanya harus dilakukan dalam satu ruangan Pemprov lain sudah melakukan dengan baik Tapi kenapa Anis tidak mencontohnya? Bila Jakarta terus-menerus bertambah yang terinfeksi Maka yang disasar adalah pemerintah pusat, bukan Anis Harus ada tindakan sesegera mungkin untuk tidak lagi melakukan konferensi pers Dengan cara berkumpul satu ruangan Walaupun ia adalah aparatur negara, bahkan gubernur Seharusnya Anis harus segera ditindak Karena membuat kerumunan pada saat ia memberikan informasi Dan himbawan kepada masyarakat untuk tidak berkerumun atau berkumpul Dan Anis juga melakukan pembiaran terhadap orang-orang yang berkerumun di konferensi pers tersebut Bukan membubarkannya atau mencegah untuk tidak berkumpul Yang terakhir dan paling ironis Ia telah melakukannya berkali-kali hampir setiap hari selama masa pandemi Jadi bagaimanapun hal ini harus diselesaikan dan hukum yang sudah berlaku harus diterapkan Bila ada larangan untuk berkumpul, maka mereka yang berkumpul harus dibubarkan Dan bila ada konsekuensi hukumnya, maka harus diberi sanksi yang telah diberlakukan Siapapun dia yang melakukannya Alangkah eloknya bila semua pimpinan di negeri ini mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat Terutama melakukan sesuatu secara efektif dan efisien di tengah keterbatasan gerak akibat pandemi ini Selain bisa mengajarkan masyarakatnya, juga menginspirasi masyarakatnya bagaimana menggunakan teknologi komunikasi Seperti yang dilakukan Ganjar Pranawa misalnya Memberikan update informasi kepada masyarakat melalui handphonenya Menjenguk pasien corona yang telah sembuh melalui video call Dan kerja lainnya hanya dengan alat telekomunikasi saja Tidak perlu melakukan kehadiran secara fisik Memang ini hanya hal kecil saja Tapi walau bagaimanapun juga, tidak bisa dianggap remeh Karena sudah ada aturan dan sanksi yang sudah diberlakukan Yang justru aturan tersebut berkali-kali disampaikan oleh aneh sendiri Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax